وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُطُ اللَّهَ مُخْلِسِينَ لَهُدِّينَ Apakah boleh menerima pemberian upah dari saudara kita dari hasil pengobatan yang bukan syari' atau seperti jampi-jampi? Untuk menjawab yang ditanyakan itu maka ada riwayat dari Aisyah r.a. dalam Suhaib Bukhari Pernah Abu Bakr, Siddiq r.a. diberikan makanan diberikan makanan dan setelah itu belum dikasih tahu setelah belum makan makanannya belum dikasih tahu bahwa itu adalah hasil sihir dari maulanya atau hasil dari perbuatan yang memberi tadi itu di masa jahiliah maka Abu Bakr r.a. memuntakannya memuntakannya, memasukkan jarinya di tenggorokannya dan dia memuntakkan dari sini kita ambil faedah kalau dari hasil sihir peramal orang-orang pintar, paranormal hasilnya itu haram untuk muslim hasilnya haram untuk muslim tidak boleh kita ambil kalau kita dikasih maka kita tidak boleh pakai tidak boleh kita makan karena juga khusus sihir ada hadith riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim Nabi S.A.W. haramkan taman ul-bagi haramkan hasil daripada perjinahan demikian pula diantara yang disebutkan adalah hasil dari tukang sihir hasil daripada tukang sihir itu haram kita pakai dan kita makan jangan lupa subscribe like dan share dan share